Bingung saya mau ngomong apa, langsung lemes. Saya juga lemes loh Bu. Cuman hari ini, sore ini, kita mendengar dangdutan, saya mendengar dangdutan. Tapi hati itu ikut menangis rasanya mengingat mantar. Ternyata Ibu bisa baper ya. Karena Bapak gak ada disini makanya dia baper. Jadi ya ini sedikit cerita karena kita Sobat Ambiar semuanya. Saya bilang disini bahwa kalian gak sendiri ternyata saya punya teman Ambiar yang banyak. Terima kasih untuk Darboy dan Cak Nan yang telah membawakan karya musik yang luar biasa. Yang bisa menjadi curhatan setiap Sobat Ambiar semuanya. Kalau boleh cerita setiap mendengar lagu dari Darboy sama Cak Nan. Apalagi yang medot janji. Waduh-duh-duh-duh-duh. Sudah janji ya. Saya tuh jadi teringat waktu saya masih sekolah. Boleh ya sedikit cerita kalau gak ada suami. Jadi tadi lagunya Darboy yang apa tadi mas? Pengalungan Gere. Bukan yang tiba-tiba di Bedotno itu apa sih tadi? Apa di Bedotnya? Diputusin tadi loh lagunya apa judulnya? Ya bes pokoknya tadi ya apa? Tiba Buri. Tiba Buri. Ya. Kalau semua teman-teman disini tuh tau rasa pahitnya diputusin mendadak. Mana suaranya? Yang belakang gak ada berarti yang belakang lebih beruntung daripada yang depan. Saya pernah bukan dibomburi bukan diputusin tapi digantungin setahun siapa yang pernah rasanya. Apa? Apoh. Nangis langsung. Waktu SMA punya pacar pertama. Pertama kali pacaran. Cuman tiga bulan pacaran. Tapi tau-tau hilang. Gak ada kabar. Tiba-tiba SMS. Zaman dulu belum ada BBM dan Whatsapp. Tiba-tiba SMS aku mau fokus ujian. Tiba-tiba Bu itu orangnya gantengnya kayak Omoto kok bisa sampe gantungin setahun. Ya gak ngerti juga. Terus hilang. Ilang lama satu tahun. Tau-tau SMS. Jangan sama siapa-siapa ya tunggu aku ya. Tapi gak pernah datang. Kasian banget ya. Kalau di SMS gak pernah bales. Tau-tau SMSnya dateng. Sampai setahun. Setahun berlalu kenapa saya... Mengatakan pada diri saya untuk stop menunggu. Karena ketika saya nonton pertandingan basket di DBL Surabaya. Tiba-tiba saya melihat di depan mata saya. Dia bergendengan dengan mantan pacarnya. Ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau saya tidak pernah merasakan disakiti berulang-berulang dan murah. Motivanya adalah disakiti berulang-ulang gak apa-apa ya Bu ya. Sudah cukup nanti saya langis disini. Oke terima kasih Ibu luar biasa. Jadi intinya disakiti berulang-ulang gak apa-apa. Karena itu adalah proses untuk mendapatkan yang terbaik ya. Luar biasa. Betul sekali itu punya. Beruntung bersama terlebih dahulu Ibu. Oke boleh menghadap. Agak ke sebelah sini. Agak ke sebelah sini Ibu. Semuanya mau ikut selfie bareng Ibu gak? Mau dong. Bareng Cak Nana juga Darboy yang disini.